Kejadian itu bapak sudah mengalami tiga kali kejadian ya, 74 jahitan dan Insting alaminya Pak Etegi, kita lihat untuk membunuh, itu direct membunuh maksanya Kejahit itu ke teburuk mobil, langsung masuk, ini dibelit, langsung dilempar 8 jahitan dan ini patah nih Halo teman-teman semua, apa kabar? Gimana di rumah? Baik-baik aja kan, sehat kan? Semoga kalian selalu daripada sehat lah ya, udah hampir berapa lama, dua bulan di rumah terus ya Nah sekarang gue pakai kopi aja gini bukan mau ngaji cuy, cuma karena sekarang suasananya bukan romadon ya Gue mau sedikit beda tampilannya gitu, jadi ada sedikit edisi romadon lah Jadi konten vlog kali ini gue mau bahas latar belakang atau background keeper gue di rumah disini Yang merawat satu-satu gue, biar kalian tahu seberapa profesionalnya mereka, seberapa hebatnya pengalaman mereka Untuk merawat satu alir ini, karena merawat satu alir itu jelas tidak mudah dan tidak murah, tidak gampang ya Jadi biar kalian tahu, disini tuh pengelolaannya kayak gimana sih, berapa banyak tenaga kerjanya, berapa hebat tenaga kerjanya Jadi, kita langsung ke lain aja, mungkin kalian udah pernah tahu semua kan Nah ini keeper gue namanya, siapa Payet? Siapa Payet? Siapa Payet? Siapa Payet? Ini siapa pak? Pasir Seyepuddin Pasir Seyepuddin Pasir Seyepuddin yang biasanya dipanggil Pak Halo ya Oke sekarang, setelah diketahuin kita tanya-tanya ya ke keeper gue, bagaimana pengalaman mereka, mulai dari Payet Payet mulai tahun berapa kerja di Kebun Bendatang Bandung? Mulai kerja 1970 Tahun 1970, berarti udah 50 tahun Eh setelah tahun berapa keluar? Apa? Dari Kebun Bendatang Bandung 2004 Oh berarti Payet itu keluar dari Kebun Bendatang Bandung tahun 2004? Iya 2004, masuk tahun 70 Jadi tahun 70 sampai tahun 2004 Iya Kurang lebih 34 tahun pengalamannya di Kebun Bendatang Bandung Coba Pak Halo sekarang, Pak Halo dari tahun berapa di Kebun Bendatang Bandung? 90 90 sampai tahun? 2019 2019 berarti 29 tahun ya 29 tahun, pengalamannya 29 tahun belum datang Sekarang gue mau tanya nih Dari Kebun Bendatang Bandung itu dulu pernah ada pelatihan gitu gak Pak ya? Selama di sana Pelatihan ada gitu Cuman pelatihan itu Tahun berapa ya? Mulai ada pelatihan ya? Dan ini aja yang adanya 99 ada pelatihan tuh Dulu nih mah gak ada Dulu nih mah pertamanya mah Tepertanya masuk gak ada pelatihan Gak ada pelatihan Gak ada pelatihan Berarti emang belajar dari yang senior Diajarin ke yang junior Jadi biasanya yang senior udah profesional kayak Payet Misalkan Terus Payet ada pendampingnya Ada partnernya Keepernya tuh Nah partnernya tuh abisnya pemula yang baru diajarin Lama-lama partnernya Bisa-bisa sedikit-sedikit pelan-pelan Lama-lama menjadi Keeper utamanya Kayak gitu Biasanya kayak gitu Payet Nah Terus kalau Pak Lo juga sama Ikut pelatihan juga tahun 99? Sama Tahun 99 ya? Ya Pengalaman apa Payet Kebun Bendatang Bandung yang paling rame? Atau gak pengalaman Payet Apa yang paling berkesan selama kerja disana? Merawat satwa intinya Soalnya gini Dennya Kalau merawat satwa sih hampir semua sudah pengalaman gitu ya Merawat gitu kan Cuman lamanya Di Harimau lamanya 11 tahun Di Bejah Tunggang 12 tahun Di Nutrisi 8 tahun Ya pokoknya bukan semua Semua juga udah pengalaman gitu lah Udah merawat gitu Satwa satwa semua gitu Terakhir Terakhir Kemarin tuh jadi Kepala urusan gitu Oh Terakhir ya Iya Pengalaman berarti di Harimau berapa? 10 tahun? 10 tahun Harimau 10 tahun Gajah Tunggang 12 tahun Nutrisi 8 tahun Lihat Itu Hampir Umur gue aja kalah loh Pengalaman Payet sama umur gue kalah Gue kan 25 tahun Payet pengalamannya udah berapa? Udah 30an gitu Pengalamannya doang ya Jadi Merawat satwa itu Emang Perlu pengalaman yang banyak Dan Pengalaman yang bener yang valid gitu ya Dari sumber yang Atau dari pelatihan yang valid Karena pak lo Pengalamannya gimana pak lo di Ibuan Bantengandung? Apakah Eh merawat satwa apakah rame? Emang pak lo suka? Atau emang karena Terpaksa mencari uang? Ada gimana pak lo? Enggak Kalau terpaksa sih enggak Jadi gue coba Hobi ada Suka ada Kalau ngurus satwa harus ikhlas penuh hati Ngurus satwa harus ikhlas penuh hati Semua yang ngurus satwa itu emang karena hobi Karena suka sama satwa harus penuh hati Kalau enggak mau gak akan bisa lama Enggak akan bisa lo ngelawat satwa Dalam jangka waktu yang lama Sedangkan satwa liar itu umurnya cukup panjang Jadi kalau misalkan lo Cuma pengen senang-senang doang Selewat gak akan bisa Gak akan bisa Harus tang jawab sumber hidup Sumber hidup dia Satwa yang lo Rawat itu Selama dia hidup Harus lo Rawat dengan Sepenuh hati Dan tang jawab yang penuh Dan ikhlas Tuh liat Jadi Gak gampang ya Gak gampang mengelawat satwa liar Sekarang Pengalaman-pengalaman Yang pernah terjadi Dengan satwa liar Kan satwa liar itu kan Berbahaya Pasti Pak Yat ya Pasti gak mungkin dalam Pengalaman sebanyak itu Mulus-mulus aja Gak Gak ada Kejadian yang Yang berbahaya Atau yang fatal Gak mungkin pasti ada kejadian Pasti ada pengalaman Coba ceritanya Pak Yat Pengalaman nih Contohnya Kejadian itu Bapak sudah mengalami Tiga kali kejadian ya Yang pertama Jenis primata Yang kedua Gajah Yang ketiga Harimau Itu jangan Harimau Bapak berkelahi Bukan somo Tapi kan Kalau Ya Kalau orang Mentanya gak kuat Ya Kusuara juga Mungkin udah Ya udah stress dia lah Mungkin Orang udah pingsan Tapi kan Bapak Minta-minta Yang kuasa lah Tapi Alhamdulillah Bapak Bisa masih Ya Ya Cuman ini aja lah Kuping Ini digigit Maunya kesini kan Bapak Bapak minggir gini Kena kesini nih Ini tuh 74 jahitan Dan What Dibromes Itu kena gigit atau kena cakar Gigitan ini Nah ini Punggung yang disini Yang Abis mah Punggung sama pantat Ini Derekam Ini digigit Ini yang kena ini 74 jahitan ini 74 jahitan Keren Sedikit deh Iya Pasti Tuh Temen-temen Jadi Pasti ada Kejadian yang Duluat bukaan Dan Berbahaya Contohnya Tadi Dengan harimau Jadi Kalau kalian gak ngerti cara Menghindarinya Tinggal nama Tinggal nama Karena kenapa Karena lihat harimau itu Buas banget ya Satwa liar yang buas Buas banget Terus Punya aura yang kuat Sehingga kita Lihat harimau yang dalam kandang aja Mungkin kita udah deg-degan udah takut ya Apalagi ketemu harimau Direct Dalam kandang Berantem kayak tadi Itu Kalau lu gak kuat Lihat aja udah pingsan Dalam kandang Gue jamin Apalagi berantem diterkam Apalagi lu Takut ya Begitu harimau kan Gigitnya leher Atau gak tepuk ya Itu Insting alaminya Untuk membunuh Direct membunuh Mangsanya Ketika lu gak tau Dia Direct Dan lu diem aja Udah pasti lewat Masih tau caranya Bisa Bisa menghindari sedangnya dikit Kayak Menghindari-mengelak Akhirnya ke kupingnya Dan Kena 74 jahitan Iya Kalau misalkan Udah Udah kena gigit juga Darahnya nguncur banyak Kalau misalkan lu gak kuat Pingsan Jadi makan harimau Iya Iya Kalau misalkan Gak kuat Mental sama Sisi lu Bigit kayak gitu Kejumpaan jahitan pasti muncur Kan Kupingnya ngaplek Iya Itu udah pasti lu pingsan Dan Tinggal lama Terus Setelah harimau Apalagi gajah tadi Nah Terus gajah Nah itu mah Lagi kita Apa Bahwa Siani namanya ya Ada Itu ada anak-anak Yang nunggang di atas Soalnya Nah Nah itu Daitu ada Ada mobil Dan Gajah itu Ketubruk mobil Oh Dia lari gitu Lari Oh lari Itu anak-anak memang Gak apa-apa Cuman Nimpah bapak aja Bapak jatuh kepalanya Karena Ini Pada jalan Jalan panjahitan Ini Anak-anak Gak apa-apa Jadi Kena bapak ada Kena badan Bapak Ini udah Nah Sobek Itu berarti Tujuh jahit Tuh berapa ini Tujuh delapan 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 Jadi Gajahnya Apa Ketubruk mobil Di mana emang gajah? Memang kan ada Ada tempatnya Arenanya kan Oh Mobilnya itu Bawa sampah Oh Mobil sampah mau sampah, jadi ketubruk pantatnya, jangan kaget, lari ya langsung lari, ini Payet sama yang nunggangnya jatuh untung anak kecil nih Pak Payet, bukan ke koral, tapi Payet ya karena koral ini jalapan jahitan, jalapan jahitan deh, ini patah nih teman-teman, jadi sama head before aja, ya karena gajah ya, karena satwa liar juga cukup berbahaya, walaupun gajah pintar, tetap lihat pengalaman, tetap ada yang buruk dan itu tidak, apa ya, dengan spele ya, kejadiannya itu sangat, ya cukup berbahaya kalau menurutnya sih berbahaya, gak sampai kan, mendapat jahitan kayak gitu tuh so pagi Payet sama gajah lagi gak? ini leper nah itu mah, kebetulan kan kita kan, kalau kerja dan ya, mulai bapak kerja kadang-kadang jam, ya setengah lima, jam lima kadang-kadang gitu kan biasanya kan, kalau kita masuk ke kanang gajah, dipanggil dulu namanya teh jadi dia tahu gitu, ya nih, nah baru, bapak enggak gitu, langsung masuk, ini di ini, di belit, langsung dilempar dan, untung kenanya kena kolam dan jatuhnya, coba kalau ke atas ke atap, wah udah patah gitu patah gitu patah, udah ya gue lihat teman-teman, jadi gajah juga ya, wapun dia pintar tapi kalau lu protokalnya, lewat satu aja karena kan protokalnya atau SOP nya disitu, kalau masukin gajah harus panggil nama Payet, gak panggil nama sekali aja, langsung kayak gitu kejadiannya jadi, kalau misalkan kalian gak konsisten, gak ikutin SOP secara ketat ya, secara teratur atau secara disiplin, ya itu kejadian yang bisa kayak gitu, itu gara-gara lupa panggil nama aja untuk masukin gajah jadi gajahnya kaget, kalau gajah kan sangat hati-hati, dia sangat hati-hati sangat aware ya, jadi ketika kaget, dia panik, ngapain aja bisa kayak tadi kanik, kena mobil, lari terus panik, gara-gara dipanggil nama nya, disuruh masuk, ngelempar orangnya gitu padahal dipayet yang ngurus ya, karena kaget gajah ya bodo amat, yang penting gue lempar, gue takut, gue kaget gitu jadi statuary itu emang, sebenarnya dasarnya bukan satu peliharaan untuk umum ya bukan satu peliharaan untuk orang umum lah intinya, karena karena harus kartanaga, ahli profesional harus bener, terus pengalaman harus bener juga duit juga enggak, enggak digit untuk merawatnya ya terus supaya, apalagi, tapi perimata ya, atau gajah masih ada ke gajah? gajah, udah udah gajah, perimata? oh primata mah, jenis si amang, nah itu, kalau si amang itu, maksudnya kan, ini seru pasang, jadi mau disatuin sama bapak Dek akhirnya dia kan rekam bapak tuh, kan gigit kaki ini, si amangnya? iya, gigit bapak, bukan gigit betinanya, bukan, karena bapak itu kan mau disatuin sama betinanya kenapa jadi ngerontok bapak? ini kan kaki bapak 8 jahitan, iya 8 jahitan, berarti itu, tahun berapa pet? itu mah, 97, kalau enggak salah bener 97 97 itu mah jadi, si amangnya mau digambungin sama betina itu yang payat, jantan betina? yang, jantan jantan? yang jantan, yang gigit kayaknya salting, kayaknya salting kayaknya, ada betina, ah, enggak mau malu, kayak gitu itu, jenis perimata juga, si amang ya, termasuk kera, karena tidak berbuntut tidak berbuntut, juga berbahaya karena si amang taringnya gede apa ya? memang gede tapi, semua satu itu, satwa dilindungi semua ya teman-teman dibatang semua jadi, jangan pengen pelihara secara ilegal iya, jangan dianggap enteng lagi itu sama kata orang yang pengalamannya 37 tahun ya jadi, setiap satwa, dan maaf ya, harus punya nama gitu jadi, kalau kita manggil kan, enggak ragu-ragu punya nama, pasti dia nyamperin gitu kalau nggak ada nama, coba dipanggil, apa nggak susah kan susah, ya hei hei kisah hei masaya lah, hei sini gak mungkin ya, nggak mungkin berarti harus punya nama apa juga harus punya nama, biasain tapi dia kan ngerti nanti misalnya namanya si A, nah, nandainya terus nama-lamanya kan dia tahu tahu suara kita, tahu nama dia gitu lah Yang penting satwa itu tahu suara yang rawatnya, tahu mukanya, tahu baunya, tahu segala lupanya Jadi lebih aman kalau dikasih nama, sehingga dia lebih terbiasa atau lebih friendly By the way, Yanni itu gajah yang dulu di Gumbun Batang meninggal ya Yang masuk TV itu, yang sampai pada saat itu Pak Wali Kota, Pak Wali Tuan Kamil datang ke London Zoo Untuk ngecek kondisinya Yanni kan Yanni itu gajah yang meninggal itu, kalau di Google, gajah meninggal di Bandung Zoo, Payet itu yang ngurusnya Itu berarti Payet udah ngurus ya pada saat itu? Udah, udah keluar, udah Oh udah nggak ngurus ya, tahun berapa itu Yanni meninggal? Udah Itu pas Yanni meninggal, 2015 ada ya? Iya 2015, Payet luar 2004, jadi Payet udah nggak rawat Yanni Tapi kalau dulu dirawat semua bapak, bukan bohong Si Yanni sehat, kan punya anak, itu hasil bapak kan? Oh anaknya Yanni? Si Yamon itu ya Si Yamon Kan bapaknya kan si Simon Nah jadi anaknya Yamon Induknya itu Yanni, nah itu Oh Yanni, Yamon, Simon Yanni, Yamon, Simon Jadi anaknya Yamon namanya? Iya Di bawa Di bawa ke safari Di bawa ke safari Di bawa ke safari Bogor ya Iya Iya Jadi teman-teman, sampai yang pengalaman 30 jutaan aja Dibilang jangan dianggap enteng ya Jadi makin banyak pengalaman bukan bilang makin gampang satu liar itu gak kayak gitu Tapi malah bilang Harus hati hati Harus hati Jangan anggap enteng Karena makin banyak pengalaman kita sama satu liar sebenarnya Kita mengitau bahwa mereka itu sebenarnya bahaya, satwa buas ya, kaya gajah, siamang, kaya harimau itu emang satwa liar dan buas Beda sama merah, kalau merah kaya ayam, itu masih gampang, masih oke lah, itu satwa semi-semi liar kalau merah Seperti gajah kan, dia itu memang pendiam tapi mematikan dan sebetulnya gitu Ya, kuat gajah, membeli terkuat di darat, gajah paling besar yang lebih baik, walaupun dia pintar tapi tetapi dia baik Sekarang kita ke Palo, Pak Lo dulu latar belakangnya di Bandung Zul merawatnya satuannya jenis apa, Pak Lo? Pertama sih ke lapangan dulu, dari 90 sampai 95, 96 ke harimau, 17 tahun Tapi itu cuma hitungan bulan, kalau ke Unggas, ke Primata, balik lagi ke Harimau Oh, beli bentar doang kemana? Bila di Harimau, terakhir kemarin di Reptil Berarti tahun 90 mulainya, 90 sampai 96 itu di lapangan dulu yang kata gue tadi, sebagai perteran, sebagai orang yang baru Itu dilatih dulu, ngikutin sama yang senior yang gimana cara merawati, itu 6 tahun pengalamannya itu kayak gitu tuh Jadi, gak cuma oleh caranya setahun-dua tahun lu jadi keeper utama gak bisa gitu Ke lapangan itu ikut untuk, apa ya, belajarnya sama keeper utamanya itu 6 tahun, Pak Asep saya pun ya 6 tahun pengalamannya untuk bisa merawat utama, sebagai keeper utama Karena satu hari itu gak mudah ya, gue bilang lagi satu hari itu gak mudah, jadi 6 tahun pengalamannya Oke, jadi setelah 6 tahun pengalaman di lapangan, langsung jadi keeper ya Tapi bukan keeper utama di Harimau, atau keeper utama? 96 Tapi gini, Mak ceritanya Bapak mau gantiin ke si Yanni, ada kekosongan yang meninggalkan pawangnya Bapak mau ke sana, saya mau masuk ke Harimau Oh gitu, jadi pawang Harimau sebelumnya ke Yanni Oh ini Oh ini Itu anak bapak ya, bentar Ini yang Pak, Pak Asep sama Pak Asep saya anak bapak Jadi gini, Pak Bapak kan dulu di Harimau Nah di Geja itu ada yang meninggal Pawangnya meninggal Iya Jadi bapak ditarik ke Gajah, nah ini Masuk, ganti Bapak di Harimau Oh gitu, anaknya yang ganti Tetap aja gak jauh-jauh Karena di Bandung itu banyaknya kalau ada Payet, anaknya Payet Mertuanya Payet, adiknya Payet Siapa lagi? Keluarga Payet di Bandung itu? Banyak Adik 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 Adik, Narman Si Narman Terus siapa? Maksum Banyak Maksuddin Statusnya apa? Adik? Kakak? Adik semua Adik semua Adik semua Ada anak kan? Lalu sekarang ditarik sini Ini ditarik sini sekarang Dari Bandung itu Anak diambil Menantu ada? Menantu ada Ada menantu Wildan Ada Penakan ada? Menakan? Ada Ada Sepupu Ada sih Ada Ada penakan? Ada juga Penakan ada Lily Memang ada penakan Gue nembak sebenarnya Beneran ada penakan Penakan ada Terus Sepupu Enggak ada Oh enggak ada Berarti adik, anak Adik, anak Menantu Menantu ada Menakan Menakan ada Lanjut Pak Lo Jadi mengisi Posisi Payet di Kandang Harimau Oke Jadi itu Gimana Pak Lo? Pengalamannya di Harimau Berapa tahun? 12 tahun 12 tahun Jadi itu ke Sampai tahun 29 29 28 Makanya 96 Sampai 15 tahun Oh Eh 2007 tadi Sampai 2007 2007 itu Ke Ungas Enggak lama Berapa lama itu? 5 bulan 5 bulan Enggak lama ya Ke Primata Sama 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 Jadi Di Harimau Ngabung Sama Primata Jawa новinsi Sama Sama Negeri Orang Perihar Menempah Perihar Perihar nay Perihar Memper dy Perihar Jadi macam-macam emang di rolling berarti ya. Di rolling gitu. Terus abis dari harimau tadi asum ke reptil? Reptil. Reptil berapa lama? Sampai keluar. Sampai keluar berarti. Biasanya ya berarti. 12 tahun ya. 12 tahun di reptil. Jadi banyaknya di harimau sama reptil. Jadi emang gue begitu. Dulu dari pegawai buat keeper itu emang khusus yang bisa di harimau. Jadi ya ini mereka fokusnya emang jagonya di harimau. Karena disini yang paling banyak paling bahaya kan harimau. Jadi emang harus sama tenaga ahli. Yang bisa ngelawat harimau. Kalau pengalamannya Pak Alok di sana? Pengalaman paling rame apa di pengalamannya? Kalau yang rame sama lucu itu waktu mau ngasih vaksinasi di mata si Amang di gua pulau itu. Kalau dia menyerang kita kan cuma lompat. Kalau menyerang. Oh menyerang ya? Lompat ke kolam gitu. Menyamatkan diri. Menyamatkan diri. Busa kan kalau melawan gitu kan. Itu satunya apa? Si Amang. Si Amang bahaya berarti ya. Wau-wau juga. Wau-wau juga. Wau-wau juga. Lompat sambil gigit. Jadi nanti kalau kandang. Kalau mereka kan keratnya itu gak bisa berenang Pak Lo ya? Iya. Jadi kandangnya biasanya gak dipagerin. Biar bagus. Kayak bikin danau di tengah-tengahnya pulau kecil. Nah itu pulaunya itu kandang untuk perimata tersebut. Yang gak bisa berenang. Sehingga keliatannya bagus. Masih natural alami. Karena gak pakai besi gak pakai kandang. Kayak gini. Jadi terbuka. Sedangkan mereka si perimatanya gak bisa berenang. Jadi gak bisa kemana-mana di situ kandangnya bagus emang sih. Nah itu. Jadi kita kan kesana naik apa? Perahu. 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 Perahu ke pulaunya itu buat umo. Pasti habis ya. Ya gitu lepas gitu pas ditangkep atau gimana? Atau pas datang langsung nyerang. 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 Tapi ada yang kengit gak? Masih ada yang kengit? Masih ada. Kalau dulu kan temen. Nah itu kan yang sebelahnya kan. Sebelah yang ini. Emang sebelah sini wau-wau. Pakai dikit dulu. Mau manjat. Waktu manjat itu lompat. Langsung gigit lagi gitu. Oh berarti langsung nyerang. Langsung nyerang. Langsung nyerang. Langsung nyerang. Langsung nyerang. Gigitnya lama atau gigit bentar langsung lagi? Bentar. Bentar. Tapi bolong. Sobek. Sobek. Bentar itu. Bentar. Itu OAK siapa? Si OAK. Si OAK yang bawa-bawa Jawa. Oh Jawa yang abu-abu itu. Itu cukup banyak. Tariknya besar ya. OAK Jawa. Yang abu-abu itu. Termasuk ring 1 di Indonesia itu. Termasuk yang dilindungi. Paling utama ya. OAK Jawa itu. Iya. Yang abu-abu. Karena reproduksinya cukup lama. Bisa karena reproduksinya lama. Anaknya satu. Ngerawatnya lama. Bisa yang ngerawatnya berapa lama sih? Ngerawat anaknya. Anaknya berapa tahun? Maling. 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 Hitungkan 6 bulan juga bisa. 6 bulan. Anaknya tapi satu ya? Iya. Anaknya satu. Berarti tuh. Anaknya satu. Hitungkan 6 bulan baru bisa. Mungkin kalau di alam. Lebih lama lagi ya. Kalau di sini kan masih. Masih aman ya. Gak ada predator. Mungkin kalau di alam liarnya. Induksi OA nya. Merawatnya lebih lama lagi. Bisa beberapa tahun gitu. Makanya. Bisa di ring 1. Dilindungi paling tinggi itu. Karena reproduksi yang lama. Sedangkan perburuannya itulah. Biasanya perburuan liar. Yang ilegal ya. Gak bener. Gitu. Terus apa lagi Pak Lo. Selain. Eh tadi kan pengalaman lucunya ya. Sekarang pengalaman buruknya ya. Gitu. Kayak tadi. Kayak tadi. Alhamdulillah. Kalau diikat gigit. Belum pernah. Belum pernah. Paling di jamak. Ayah. Lambut. Kayak itu. Gak patah lah. Refill juga cuma nyangkut-nyangkut giginya. Ah Refill juga cuma nyangkut-nyangkut giginya. Ah Refill itu nyangkut-nyangkut dong giginya. Gitu. 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 Cuma nyangkut. Cuma gini aja. Gitu hanya... Berapa. Cuma gini aja. Gitarangnya tenjem kecil ya. Panjang refill itu ul candy kan? Iya. Tapi kan ada misalnya. Kalau refill gak berani walaupun tarang kenyangnya kecil ya. Beda sama halimu tapi ada misanya gue gak berenya. yang ada tajunya, yang ada fandomnya membuah berarti kalau amat ya jadi payet paling barbar paling barbar daripada jahitan, 8 8, 8, 74 berarti 16, berarti 90 jahitan oh my god belum ini patah sekarang kita lihat prestasinya sama sertifikat yang payet punya, sekarang ini payet dulu ini punya payet ya? ya kamera itu aja tuh, sertifikat keeper lulus cukup tahun 99 selagi payet, next ini, sertifikatnya apa lagi nih? ada penghargaannya penghargaan kebersihan mamalia tahun 1992 tuh, 192 penghargaannya lagi payet apalagi? ini tahun 1988 tapi gak tau gak tau apa itu gak ngajaran udah burung gitu udah sampai oh gak salah lanjut lanjut nah ini terakhir ya itu penghargaan lagi penghargaan ya karyawan pemenang pertama lomba kebersihan kandang iya tahun 1984 tuh emang payet makanya kalo lu liat temen-temen anda yang disini bersih semua payet emang jauhnya lomba untuk kebersihan jadi emang disitu kan emang bersih karya mulu paling keren lah paling top kebersihannya payet disini tuh itu kalo pak lo sekarang next ini sempat satu aja ini aja tuh pak pak lo sertifikat lulus baik tahun 1999 sama kayak payet tadi oke payet emang paling paling banyak sertifikatnya karena paling barbar pak ya paling 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 barbar bapaknya anaknya mainnya santai main aman kalo bapaknya barbar ini barbar oke gitu temen-temen jadi oke temen-temen jadi kalian bisa liat semua yang merawat satu disini tuh profesional dan pengalamannya sangat luar biasa ya itu pengalamannya lama banget udah berpuluh-puluh tahun tadi kan udah liat dari pengalamannya penghargaannya terus pengalaman tuh semuanya pengalaman baiknya pengalaman book itu penting karena untuk mencegah sedepannya terjadi jadi semoga video ini mengedukasi kalian menghibur kalian entertain kalian semi-semi podcast ya karena gue bingung konten apalagi tapi ini konten yang edukasi kalian biar kalian tau bahwa malah satu alat itu ga mudah ga gampang dan perlu targa profesional yang bener-bener hebat terus duit juga ga dikit ya ga murah karena malah satu alat itu mahal mahal ya jadi sampai sini aja jangan lupa di like comment, subscribe dan share dalam bentuk mendukung channel gue semoga kalian di rumah sehat dan terus ditunggu next videonya see you next video bye-bye adah bye-bye bye-bye